Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Strabik TV Kembali lagi kita di acara Bagaimana kita mendapatkan inspirasi dari para pengusaha Fungsinya yang mendapatkan program PKBR Program Kementerian Binar Nah kali ini Kita bersama seorang pengusaha muda Yang berbisnis konteksi Kalau disini kita lihat Ada berapa jenis Pakaian Seperti gamis Ataupun pakaian Baju pokok Ini belum masih muda Tapi sangat inspirasi Saya kenalkan Kang Iwan Ya Apa kabar Kang? Waalaikumsalam Beliau adalah pengusaha Yang akan kita Ulas Bagaimana beliau mengawali isaha Kemudian bagaimana memanage isaha Dan bagaimana harapan beliau ke depannya Nah Sama saya juga sudah hadir Pak Doni dari PKBL PT Leni Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Apa kabar Pak? Alhamdulillah Semangat Baik Alhamdulillah semangat Semangat pagi Itu Kalau menemani UKMA Harus semangat terus Nah sebelum ke Pak Iwan dulu Pak Doni Ini kan salah satu binaan PKBL PT Leni Kang Iwan Beliau berbisnis kayak gini Konveksi Gimana nih Awalnya PT Leni tertarik untuk membantu atau menggina Kang Iwan ini? Jadi Sama saya Sahabat-sahabat strategis ya Jadi memang Ini perjumpaan Kita Mungkin di Awali sekitar 5 tahun yang lalu ya Kang Waktu itu memang Ini adalah Salah satu mitra binaan LEN yang paling Meluncur Jadi perubahan perkembangannya Sangat drastis Termasuk sangat cepat Dari indikatornya apa itu Pak? Jadi proses Jadi kalau yang paling mudah secara fisik gitu ya Pak Iwannya gitu Dulu gak pakai dinggot Sekarang pakai dinggot Jadi di basis produksinya Dulu sih masih home industry Oke Beberapa tahun yang lalu Masih home industry Terus Jadi menumpang masih di beranda rumahnya Oke Perlahan-lahan Mulai Begitu usahanya lancar Tahap demi tahap Mulai Membuka Menambah loongan kerja Menambah Aset Properti Masih disituasi ini Walaupun pasarnya semakin membaik Alhamdulillah Jadi memang Sangat Sangat Bisa memberikan contoh Bagi Keterangan-keterangan Artinya Secara insting Insting ya ceritanya Insting Teman-teman di PKB Ini ada potensi Untuk berkembang Betul Oke Dan terbukti ya Pak ya Iya Alhamdulillah Ketika kita lihat tadi Proses produksinya ya Pak Di pabrik ya Di rumah Kita tahu sekali ya Bagaimana proses Atau perkembangan dari usahanya Nah Kami Wan Ini gimana ceritanya Memulai usaha ini Ya dulu kan Awalnya saya sekarang Pekerja gitu kan Kerja di mana Kerja di konveksi juga Oh oke Kerja di konveksi Cuman Ya itu kadang-kadang Waktu kerja di konveksi itu Kerja itu kadang-kadang ada Kadang-kadang enggak gitu kan Jadi ya inisiatif Yang mending Produksi sendiri gitu kan Diolah sendiri Coba-coba nih Coba-coba Dengan modal seadanya Waktu itu Berapa modal dulu Waktu itu Setara modal awal Satu juta setengah Kurang lebih Dari paduni enggak Belum Masih jauh Oke Terus satu juta setengah Cuman Awal berapa itu Itu Sekitar Ya Lapan tahun kebelakang Mungkin Dalam Dalam 2010-an ya Iya Kurang lebih Lalu Apakah Dari awal Konveksi Memang ini Produknya Waktu itu Bikin Kita Setelana Sirual Setelana sirual Campur ada Guji muslim Kamis juga Dibikin sendiri Jahit sendiri Dijual sendiri Jadi Desain sendiri Jahit sendiri Beli bahan sendiri Jahit sendiri Jual sendiri Jual sendiri Lakukan Ya alhamdulillah Itu yang penting ya Jadi Aku Udah Lalu Tadi ketemu Pak Pak Duni Kapan Tahun berapa Itu Sekitar Ya Lima tahun Kebelakang lah Oke Polos juga Masih jalan Laku Laku Jadi Tidak ada Kata-kata Luar Sama model Nah Cuman Dari mana Asal IDK Itu kan Kita suka Hadir di Pengajian-pengajian Gitu Oke Lihat Ya pakai Baju-baju Gahmis Gitu Keletan nih Gimana desainnya Langsung dibayangin ya Oke Baik Sampai-sampai Setelah bis TV Di segmen ini Saya lihat Bahwa Serang karyawan Berangkat dari Pengalaman Sebagai serang karyawan Di perusahaan Konveksi Tapi ada Gap ya Artinya Tidak setiap saat Ada permintaan Maka Beliau ada Inspirasi Untuk mengubah sendiri Artinya apa Ada kata-kata Kunci tadi Yang saya tangkap Beliau desain sendiri Beliau beli bahan sendiri Beliau jahit Sedang tawar sendiri Artinya apa Beliau ingin membangun Sebuah Sustainability Atau keberlanjutan Kalau Beliau Ngerjai sendiri Insya Allah Itu berlanjut Kalau Orang lain Tentu ada Tapi bagaimana Beliau mengolah Manajemen usaha beliau Kita lihat dulu Setelah Pesan-pesan Sub indo by broth3rmax